hai 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 welcome to my vlog with me ewa hesu jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe yang udah subscribe jangan lupa like nya dan yang belum dua-duanya jangan lupa like dan subscribe nya ya oke sayang kali ini kita akan membahas lagi soal putri perawan milik daddy episode 2 nya ya dan pas lagi ngevlog ini ya ternyata popularitasnya udah di 101,7 m banyak pembacanya guys jadi untuk yang tertarik boleh disini sesuai judul jangan protes yang masih anak-anak menjauh ini adalah novel tamat dengan popularitas yang cukup tinggi dan plus 21 jadi kalau yang dibawa 21 tahun usahakan untuk tidak mendekat di vlog ini oke jadi ini adalah putri perawan milik daddy balas dendam daddy menyelamatkannya menjadikannya serang putri kemudian membuatnya sebagai pembuas nafsu semata aksi balas dendam sempurna dan ini adalah kalian akan dapat apa ya akan ada banyak sekali kejutan-kejutan yang luar biasa disini ya tidak akan pernah kalian duga oke kita akan masuk langsung ke episode 2 yaitu menunggu 17 tahunnya Aili terus bernyanyi bahagia sejak pagi memutar tubuhnya berkali-kali saking senangnya sang daddy benar-benar kembali rasa rindu yang membucat jelas terlihat mengebu-gebu bahkan Aili terus memeluk dan mencung dadinya dengan penuh kebahagiaan Aili tampak berpikir apa yang harus dia masak untuk makan malam sang bibi belayan rumah sudah kembali ke rumah belakang yang terletak di mansion belakang mereka Aili jelas-jelas sengaja ingin agar dirinya yang membuat semua menu makan malam ke sang daddy ah seketika Aili mendapatkan ide soup bagi merupakan makanan favorit sang daddy secepat kemudian Aili mengeksekusi seluruh bahan dan perlengkapan untuk membuat soup daging ke suan sang daddy dan hasil akhir pasti tidak mengecewakan tadaaa sebenarnya disini ada gambar hanya saja olivia enti dan enti ini di hapus oke Aili terus memperhatikan dedinya yang tengah makan di depannya sesekali jantungnya berdetak begitu kencang takut-takut kalau masakannya tidak enak dan membuat kecewa sang daddy bagaimana Aili bertanya setelah Alan menghabiskan makan malamnya sejenak Alan menarik pelan nafasnya dengan perasaan enggan menjawab lumayan seketika wajah Aili bertekuk sempurna dia menghalap pelan nafasnya dibereskan semua sisa makanan dan mulai mencuci semua diri setemak kok buka semuanya makan tanpa bicara apa-apa sang daddy langsung berasa naik ke atas menuju ke kamarnya Aili mengerik sejenak belakang kaki dedinya kemudian kembali dari nafasnya sejak kecil dedinya selalu bersikap dingin padanya padahal dedinya sahabat-sahabatnya begitu hangat dan baik kepada mereka acak kali Aili iri kepada mereka karena dikaruniai seorang daddy yang luar biasa hangat jauh berbeda dengan daddy Aili padahal jelas-jelas Aili butuh perhatian dan cinta dari dedinya karena sejak kecil dia sama sekali tidak tahu siapa mominya Bibi Subi bilang jika mominya orang Indonesia asli sedangkan dedinya laki-laki keturunan Eropa Timur Tengah tidak heran Aili memiliki kulit dan wajah kebuli-bulian tapi membuat Aili acak kali bingung karena kelakuan dedinya di saat dia kecil seletak saja kasar padanya dan acak kali sering membukulnya tanpa alasan yang jelas kadang di bertanya-tanya di luar hati apakah dedinya membuci kelahirannya hingga membuat semuanya meninggal setelah melahirkan dirinya karena itu dedinya begitu cincu pada sejak dulu mungkin saat dia masih kecil dia hanya kandiam dan memaklumi menangis terisak sambil mengurung diri di kamar tapi kali ini Aili bersumpah melihat dedinya bangga disayang padanya dengan cara apapun itu hingga bisa membawa seluruh kebuncian dirinya terhadap dirinya setelah membereskan semua sisa makan dan mencuci piring dan berakhir di meja makan secepat kilan Aili langsung ikut naik ke atas menuju kamar dedinya Alang jelas masih sibuk dengan pekerjaannya membaca beberapa laporan pekerjaan di laptopnya tanpa berjalan menoleh ke arah Aili Aili tampak merengut langsung mengganti pakaian tidurnya tepat di samping dedinya apa yang kamu lakukan? Alang jelas terkejut melihat Aili membuka pakaian di hadapannya hanya menginisakan tank top dan celana ketat sepahanya tentu saja ganti pakaian semua Aili kesal langsung memakai kamisel miliknya Alang langsung memijat kepalanya tiba-tiba berdunjuk kencang Aili masih dengan perasaan dongkong langsung menjauh kalau dia langsung naik ke atas kasur membaringkan tubuhnya kemudian beranjak untuk tidur beberapa waktu kemudian selayakin Aili terlalang Alang langsung menutup semua pekerjaannya mematikan lampu reman dari kepalanya rangguh kemudian Alang ikut naik ke atas kasur meraporkan tubuhnya ke Aili sejenak laki-laki itu menatap wajah Aili penisahnya kejam sesaat dia dicimbi bergadis itu dan menungkannya begitu dalam berapa bulan lagi 17 tahun tadi jadi masih menungkannya waktunya bisiknya kemudian lantas alam segera menjauh kematanya ikut lalang di samping Aili selamat menikmati